Halo guys, balik lagi sama aku Barbara di channel Youtubenya LS Project. Jadi kali ini kita bakal bahas filmnya Chennai Express 2013. Daripada banyak basa-basi, kuih lanjut nonton. Chennai Express adalah film aksi komedi Hindia yang dibuat tahun 2013. Dengan pemeran utama dalam film ini yaitu Syahrukan. Yang berpelan sebagai Raul dan disutradarai oleh Rohit Sethi. Sebagai pembukaan, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang berusia 40 tahun. Dia bernama Raul. Rahul terlihat sedang memegang sekop dan mulutnya yang berdarah. Dan inilah film Chennai Express. Rahul sejak kecil, di usia 8 tahun sudah ditinggalkan kedua orang tuanya. Dia dibesarkan oleh kakek dan neneknya yang sangat begitu menyayanginya. Dia ingin membuka cabang toko manisan di Mumbai. Saking sayangnya, kakeknya selalu mengikutinya kemana dia pergi. Bahkan ketika dia sedang pacaran pun, kakeknya muncul. Hal itu membuat Rahul menjadi pria jomblo yang sulit untuk menikah. Sebagai seorang model, saya harus selalu menjaga penampilan saya. Di setelah kegiatan yang padat, saya selalu bawa produk terbaik untuk merawat kulit saya. Yups, LS Skincare. LS Skincare, perfect your beauty care. Kakek Rahul sangat fanatik dengan pemain kriket yang bernama Sachin dari India. Dan tahun 2013, kakeknya akan genap berusia 100 tahun. Rahul bersama keluarganya termasuk temannya yang bernama Bobby dan Salim membuat acara spesial untuk ulang tahun kakeknya ini. Saat hari perayaan tiba, teman Rahul mengajak Rahul untuk berlibur ke goa. Bukan gola Sulawesi ya guys, tapi goa India selama 7 hari 6 malam. Namun, Rahul khawatir kakeknya tidak akan mengizinkannya. Tiba-tiba, Rahul dipanggil oleh kakeknya untuk membuka hadiah khusus darinya. Yaitu sebuah tongkat pemukul yang khusus ditanda tangannya oleh tim favoritnya. Kakeknya kemudian berteriak bahwa timnya sudah mencetak rekor angka 99. Sontak semua keluarga berkumpul menyaksikan pertandingan tersebut. Mereka terlihat tegang, apalagi kakeknya yang sangat fanatik. Namun, tim Sae Chin gagal mencetak angka dan kalah dalam pertandingan itu. Neneknya langsung berteriak. Rahul awalnya mengira neneknya kecewa pada Sae Chin yang kalah. Namun, rupanya dia terkejut karena kakeknya meninggal. Di balik kesedihannya itu, seketika berubah menjadi kegembiraan karena Rahul akhirnya bisa pergi berlibur ke goa bersama teman-temannya. Lalu, dia meminta izin kepada neneknya untuk pergi mengembara sesuai kata hatinya. Sang nenek pun mengizinkannya. Namun, sebelum itu dia harus menunaikan wasiat kakeknya untuk menebar abu jenazahnya di sungai Rameswaram dan sebagian di sungai Gangga. Dan Rahul pun menyetujuinya. Kemudian berbicara kepada temannya tentang wasiat kakeknya itu. Setelah mengecek Google Maps, tujuan mereka berlibur ke goa pun ternyata berlawanan arah dengan sungai Rameswaram. Tidak hilangan akal, Bobi melihat sungai di goa tetap mengalir menuju Rameswaram. Artinya, ketika Rahul menuang abu kakeknya di goa, tetap saja abu itu akan mengalir ke Rameswaram. Ketika Rahul akan pergi, masalah mulai muncul. Yaitu, neneknya ingin mengantar Rahul sampai naik kereta yang menuju Rameswaram. Itu artinya, Rahul tidak bisa pergi bersama teman-temannya. Rahul membuat rencana untuk berhenti di stasiun kalian dan melanjutkan perjalanannya bersama mereka. Ketika di stasiun, neneknya pun heran kenapa Rahul menggunakan kereta Senai Express. Karena kereta ini tidak mengarah ke Rameswaram. Kemudian, neneknya memberi pesan yang mendalam kepada Rahul. Di sini, neneknya sendiri yang akan pergi ke sungai Gangga untuk menaburkan abunya. Karena neneknya tidak percaya dengan siapapun dan dia berharap Rahul melakukan wasiat kakeknya karena neneknya sangat percaya kepada Rahul, berharap dia akan menaburkan abu kakeknya di Rameswaram. Tetapi, Rahul berbohong. Ketika sampai di stasiun Kaila, di mana kedua temannya sudah menunggu, Rahul tidak sengaja meninggalkan abu kakeknya di kereta. Dan Rahul pun kembali bergegas untuk mengambil abu kakeknya. Dari sinilah kehidupan baru Rahul akan berubah. Tiba-tiba, Rahul melihat seorang wanita cantik yang berlari untuk menaiki kereta ini. Dia bernama Minama. Setelah berhasil membantu Minama naik kereta, Rahul berniat turun dari kereta ini. Namun, seorang pria berlari untuk naik kereta juga. Rahul kembali membantunya. Lalu muncul lagi dan lagi sampai Rahul berhasil membantu empat pria naik kereta. Tapi, ketika Rahul akan turun, dia terkejut karena kereta sudah jauh dari area stasiun. Dengan terpaksa, Rahul harus ikut kemana kereta itu pergi. Terungkap di sini keempat pria itu sengaja naik kereta untuk mengejar Minama yang kabur. Rupanya, mereka berasal dari India Selatan yang tidak mengerti bahasa Hindi. Mereka selalu menggunakan bahasa Tamil. Tiba-tiba, Rahul ditelepon temannya yang menanyakan keberadaannya dan meminta untuk bertemu di stasiun berikutnya. Rahul pun memberitahu teman-temannya kalau dia menemukan pujaan hatinya yang dia kira tidak mengerti bahasa Hindi. Lalu, Rahul memberitahunya kalau dia sangat cantik, rambutnya yang indah dan bibirnya yang merah merekah. Seketika, Rahul menyanyikan lagu India tentang cinta. Rahul terkejut ternyata Minama bisa bahasa Hindi dan mengetahui apa yang dia bicarakan dengan temannya. Apalagi ketika mengetahui kalau ternyata empat pria ini akan menculiknya. Rahul dan Minama berbicara lewat lagu agar tidak diketahui oleh mereka dan menyuruh Rahul untuk pergi ke toilet. Di toilet, Minama meminjam HP Rahul yang seharga 5 juta lebih. Namun, tak diduga mereka dipergoki oleh bandit ini lalu membuang HP Rahul yang mahal itu dan Rahul tidak bisa berbuat banyak karena diancam dengan senjata yang ditempelkan di leher Rahul. Bahkan, seorang kondektur yang datang pun tidak berhasil membantu mereka. Malah, dia dilempar ke tengah danau. Akhirnya, Rahul harus mengikuti mereka yang akan pergi ke desa Komban tempat dari mana Minama berasal. Minama lalu menjelaskan kepada Rahul bahwa dirinya adalah anak seorang bos mafia di desa Komban, India Selatan. Ayahnya adalah seorang penguasa di sana dan keempat orang itu adalah sepupunya yang bertugas untuk membawanya kembali ke rumah. Minama akan dinikahkan dengan tangga Bali yang merupakan anak dari teman ayahnya agar ayahnya bisa menguasai desa mereka. Ketika mereka tertidur pun, Rahul gagal dan tak bisa melarikan diri. Hingga di pagi harinya, kereta terlebih dulu berhenti di stasiun Singaparna. Bukan Singaparna Tasik ya guys. Rahul pun melihat sebuah kantor polisi berniat meminta bantuan dan melaporkannya. Bukannya membantu, polisi itu malah seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja ternyata wilayah tersebut sudah dikuasai oleh ayahnya Minama. Rahul yang merasa sudah terjebak dalam keadaan ini, dia tidak mempunyai pilihan lain. Selain mengikuti mereka, dia pun meminta Minama membantunya agar bisa pergi. Minama menyuruh Rahul untuk mengikuti perintahnya, agar mengangguk ketika bertemu ayahnya jikalau dia ingin segera bebas. Ketika sampai di desanya Minama, tampak ratusan anak buah ayahnya berkumpul di sana. Dan inilah sosok ayahnya yang bernama Durgeswara. Berikut ratusan pengawalnya. Dan sang ayah pun bertanya kepada Minama, mengapa dia selalu kabur. Minama mengatakan tamu menikahi tangga Bali karena mencintai pria ini. Rahul pun menganggukkan kepalanya, tanda betul apa yang diucapkan Minama. Ketika sedang di perjalanan, Rahul diberitahu kalau Minama membohongi ayahnya, bahwa dia mencintai Rahul dan akan menikah dengannya. Saat berada di rumah Minama, Rahul merencanakan pelariannya dengan mengirim pesan melalui kertas yang dilempar untuk Minama. Rupanya kertas itu malah dibaca orang lain secara bergiliran. Dan ketika berada di gudang, tentu saja bukan hanya Rahul dan Minama yang datang ke sana. Keesokan harinya, Rahul melihat seorang inspektur polisi dari Punjabi yang mengerti bahasanya. Rahul bermaksud meminta tolong padanya. Namun tiba-tiba dia ketakutan karena tangga Bali yang dijodohkan untuk Minama datang. Dan inilah sosok tangga Bali. Tangga Bali lalu berbicara dengan Durgeswara di mana dia meminta kesepakatan bahwa dia akan menikahi Minama. Rahul yang tidak mengerti ucapan tangga Bali dibantu inspektur yang menerjemahkannya. Ketika tangga Bali berbicara kepada Rahul, Rahul selalu menganggukan kepalanya. Ternyata tangga Bali mengajaknya bertarung malam ini dan dia yang menang akan mendapatkan Minama. Rahul pun mengganggu kembali itu artinya Rahul menyetujui tantangan tangga Bali. Namun tak lama setelah inspektur memberitahu maksud tangga Bali, Rahul merasa ketakutan. Rahul kemudian berbicara kepada Minama kalau dia ingin bunuh diri saja daripada melawan tower itu. Mereka pun merencanakan pelariannya lagi. Rahul menemani seorang cewek cantik untuk bernyanyi menari dan mabuk. Dan di sisi lain, Mina sudah menyiapkan sebuah motor dan tas milik Rahul yang berisi abu kakeknya. Ketika sedang mabuk, dia berkata ngawur kepada para pengawal di sana termasuk Durgeswara dan tangga Bali. Saat kesadarannya mulai membaik, Rahul membuat pertunjukan dengan motor itu dan melakukannya di hadapan mereka. Tiba-tiba Rahul pergi melarikan diri yang menggunakan motor itu tanpa membawa Mina. Dalam perjalanan kaburnya itu, Rahul terjatuh dari motor dan ditemukan oleh inspektur. Dia membawa Rahul pergi ke sebuah ruangan yang gelap dan memberitahu Rahul untuk bangun pagi-pagi dan pergi menggunakan kereta. Rahul sangat terkejut ketika mengetahui dirinya berada di sebuah perahu yang sedang berlayar di lautan lepas antah-berantah. Ternyata perahu itu akan pergi ke Sri Lanka untuk menyeludupkan solar. Tiba-tiba datanglah polisi Sri Lanka dan menangkap mereka. Tapi Rahul terlihat senang. Namun, polisi itu tetap saja menahannya karena dianggap anggota penyeluduk. Di sisi lain, Mina harus bersedih karena akan menikahi tangga Bali. Balik lagi ke Rahul yang terus menjelaskan kalau dirinya itu berasal dari Mumbai yang akan menaburkan abu kakeknya. Kocaknya lagi, polisi malah mengira benda yang ada di dalam itu adalah bahan peledak berbahaya. Ketika Rahul mengatakan kalau dia dari komban polisi tersebut lalu membawanya pergi. Dan sampai saat di desa komban Rahul melihat inspektur. Inspektur pun mengira dirinya sudah berada di Mumbai. Namun, ternyata Rahul malah kembali lagi ke rumah Mina. Untuk mengelabui polisi Sri Lanka duga suara mengatakan kalau Rahul adalah bagian keluarga mereka. Ketika polisi Sri Lanka pergi Rahul pun pasrah dan akan menjadi bulan-bulanan mereka. Bahkan dia pun mencoba mengambil parang untuk melawan mereka. Ternyata, eh ternyata Mina yang sedang berada di sana dia jadikan tameng. Sontak semua orang terkejut. Hingga akhirnya Rahul dan Mina kabur menggunakan mobil. Tangga Bali yang mencoba menghalangi Rahul pun harus dikosruk dan kali ini Rahul pun mulai menunjukkan aksi kerennya guys. Namun sayang, mobil mogok di tepi danau. Rahul berhasil menyelamatkan Abu kakeknya. Tapi tidak dengan mobil kesayangan ayahnya Mina yang meluncur masuk ke danau. Mereka pun akhirnya bertengkar dan berpisah untuk mencari jalan masing-masing. Nampak badan tangga Bali yang begitu buladik dan penuh lumpur dia menyimpang amarah dan dendam kepada Rahul. Balik lagi ke Rahul yang sedang berjalan di hutan dia melihat seorang kecil yang bertanya tentang jalan. Bahkan, truk yang mengangkut kayu pun tidak bersedia menolongnya. Karena mengetahui kalau dia masih berada di wilayah kekuasaan Durgeswara. Rahul yang frustasi berteriak mencari Minama hingga akhirnya mereka pun bertemu kembali. Rahul pun diajak pergi bareng menuju arah yang benar mengikuti Minama hingga sampailah terlihat Mina langsung berbicara dengan mereka. Rahul yang melihat itu kali ini dia tidak mau menganggukan kepalanya tapi malah gigidek dan ngegelengkan kepalanya. Karena hal tersebut juga, Rahul malah diangkat oleh mereka. Ternyata, Mina mengatakan kepada warga Rahul adalah orang miskin penjual manisan yang ditolak ayahnya. Rahul pun terkejut bagaimana bisa Mina mengetahui kalau dia adalah penjual manisan. Mina kembali tertawa puas karena Rahul memang penjual manisan yang identiknya dilakukan seorang wanita. Namun, ketika menyinggung ibu Mina yang sudah tiada dan kedua orang tua Rahul yang tewas karena kecelakaan membuat mereka terharu dan pertempuran kocak mereka. Belum selesai, Mina menyebut Rahul sudah berusia 50 tahun lebih tua dan Rahul yang sakit hati menyebutnya sebagai lelucon yang garing. Sekarang waktunya tidur. Mina membuatkan tempat tidur bagi Rahul di lantai. Namun, Rahul menolaknya karena merasa sudah seperti suami istri dan dia lalu naik keranjang di samping Mina. Inilah yang dilakukan oleh Mina ketika Rahul baru terlap tidur. Mina mengigau dan menendang Rahul. Keesokan harinya, warga di desa meminta Rahul menggendong Mina menaiki anak tangga menuju kuil dengan tujuan memperkuat pernikahan mereka. Mina mah terkesima dengan aksi Rahul yang berhasil sampai naik ke atas kuil ini. Mina terbawa perasaan dengan apa yang diucapkan sang pendeta. Rahul diminta mengoleskan kumkum yaitu serbuk berwarna merah di belahan rambutnya Mina sebagai simbol pernikahan mereka. Rahul yang tidak mengerti maksudnya mengikuti saja perintah mereka. Di sisi lain, Mina menangis melihatnya. Setelah kejadian itu, Rahul memutuskan untuk pergi dari desa itu dan meninggalkan Mina seorang diri di desa itu. Setelah melakukan perjalanan yang lumayan jauh, Rahul tidak tega dan memutuskan untuk kembali ke desa tersebut. Mina pun terkejut ketika melihat Rahul yang datang kembali menemuinya. Namun ternyata dia datang bersama tangga Bali dan anak buahnya. Mereka membawa Rahul dan Mina kembali ke desa. Rahul yang melihat sabit di kelapa berniat untuk melakukan hal yang sama. Namun kali ini tangga Bali tidak dapat dikelabui oleh mereka. Tiba-tiba muncul seorang bocah yang siap melawan si Tawar alias tangga Bali. Tidak hanya itu, bahkan semua warga desa membantu menghadang mereka agar Rahul dan Mina dapat kabur. Tapi Mina masuk ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil abu kakeknya Rahul. Sesampainya di stasiun, Rahul memberikan selembar tiket untuk Mina pergi ke Mumbai. Sedangkan Rahul akan pergi ke Rameswaram untuk menaburkan abu kakeknya. Tetapi Mina menolak dan akan ikut Rahul ke Rameswaram. Sesampainya di sungai Rameswaram, dengan penuh penjiwaan, Rahul akhirnya berhasil menunaikan wasiat kakeknya. Di malam harinya, Rahul sudah sekuat mungkin memendam rasa cintanya. Namun tidak kuasa untuk mengucapkannya. Mina berencana pergi ke punah menemui teman kecilnya. Dan dia menolak ajakan Rahul untuk ke Mumbai menuju rumahnya. Saat bangun dari tidurnya, Mina sangat terkejut karena sudah berada di rumahnya. Rahul pun berbicara dengan ayahnya dan meminta untuk menghargai perasaan putrinya. Selain itu juga, Rahul berkata untuk jangan pernah meremehkan kekuatan orang biasa. Setelah itu, Rahul memutuskan untuk menantang tangga Bali karena dia mencintai Minama. Dan berniat menikahinya. Di sini kita melihat lagi aksi Rahul. Rahul! 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 Dia lalu mengambil sebuah sekop seperti kita lihat di awal film. Kali ini dia benar-benar harus melawan si Tower dan anak buahnya. Akhirnya, setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, Rahul berhasil mengalahkan dan menumbangkan si Tower dan pasukannya seorang diri. Tangga Bali mengakui keberanian dan kekuatan yang sangat besar dari dalam diri Rahul. Durga Suara pun memberikan Minama untuk Rahul dan akan menikahinya. Dan film pun berakhir. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. See you!